Yolo guys, bertemu lagi di channel Dance Techno, channel tutorial dan teknologi Nah di video kali ini saya akan bagikan sebuah tutorial tentang cara mendaftar Roblox di hp android terbaru 2022 Nah buat yang belum tau, Roblox adalah salah satu game populer saat ini Nah di video ini saya akan bagikan cara untuk mendaftar Roblox di hp android Nah pertama-tama kalian itu pergi ke playstore Kemudian kalian download gamenya Nah jika sudah selesai kalian download, kita tinggal tap mainkan Nah di awal-awal akan ada 2 pilihan seperti ini Yaitu daftar dan masuk Jika kalian belum punya akun, kalian klik daftar Nah jika sudah punya akun, kalian tinggal klik masuk Nah disini kita akan klik daftar Karena saya belum punya akunnya Nah disini kalian harus mengisi Mulai dari tanggal lahir Nama pengguna Kata sandi Dan juga jenis kelamin Pertama kita tap yang tanggal lahir Nah disini kalian tinggal atur saja Mulai dari tanggal Kemudian bulannya Kemudian tahun lahir kalian Nah jika sudah kita tap konfirmasi tanggal lahir Nah kemudian untuk bagian nama pengguna Disini ada saran Jangan gunakan nama aslimu Kita tap kolomnya Nah untuk nama pengguna Disini ada beberapa syarat Yang harus kalian penuhi Yang pertama Hanya terdiri atas huruf, angka, dan garis bawah Kemudian panjangnya antara 3 hingga 20 karakter Kemudian yang terakhir belum digunakan Artinya nama itu belum digunakan oleh orang lain Nah kalian harus memenuhi syarat-syarat ini Untuk membuat nama pengguna Misalnya saya akan buat nama Poke Slayer Seperti ini Nah jika muncul tulisan merah Seperti ini Berarti nama kita masih kurang tepat Ataupun salah Nah disini yang bertuliskan merah adalah Belum digunakan Artinya nama ini sudah digunakan oleh orang lain Nah disini Kalian bisa menambahkan angka Kalian bisa menambahkan angkanya di akhir Nah Bisa kalian lihat disini Tulisan merahnya sudah hilang Kemudian kalian juga bisa menambahkan Angkanya di tengah Seperti ini Juga hilang tulisan merahnya Di awal juga bisa Kalian bisa menambahkan angka di awal Nah bisa lihat Hilang tulisan merahnya Nah kalian juga bisa menambahkan garis bawah Nah letak garis bawahnya ini harus di tengah-tengah Seperti ini Garis bawahnya di tengah-tengah seperti ini Nah kalau di pinggir Tidak bisa Nah garis bawahnya tidak bisa di pinggir Letaknya Seperti itu Nah disini saya akan menambahkan garis bawah di tengah Disini di tengah-tengah poke Poke slayer Kemudian di akhirnya ini Saya akan tambahkan dengan huruf Z Nah seperti ini Jadinya poke slayer Nah bisa kalian lihat disini Sudah tidak ada lagi tulisan yang berwarna merah Nah maka kita telah berhasil untuk membuat nama pengguna Nah kemudian kita tap yang Kata sandi Nah disini Kata sandi Ada beberapa syarat juga yang harus kalian penuhi Yaitu panjangnya minimal 8 karakter Kemudian berbeda dengan nama pengguna Dan yang terakhir bukan kata sandi yang sederhana Nah jika kata sandinya sudah Kemudian di bawahnya ini Kalian harus memilih jenis kelamin Bisa perempuan Bisa juga laki-laki Disini saya pilih yang laki-laki Kemudian jika sudah semua seperti ini Kalian tinggal tap daftar Nah jika muncul tampilan yang seperti ini Kalian tap verifikasi Nah disini Ada sebuah quiz untuk memilih gambar Kita disuruh untuk memilih gambar hue Nah untuk quiz ini akan berbeda-beda untuk setiap pengguna Disini saya disuruh untuk memilih gambar hue Nah yang ini Kemudian gambar hue nya yang ini lagi Kemudian yang ini lagi Lalu yang ini Dan yang terakhir Ini Nah selesai Nah jika muncul pop up yang seperti ini Simpan roblox handi dengan smart lock ke Disini kalian bisa memilih alamat email yang Kalian inginkan Misalnya disini saya pilih alamat email yang ini Kemudian jika sudah kita tap simpan sandi Nah sedang memulai lagi Nah disini kita telah berhasil untuk membuat akun roblox Disini kalian bisa langsung memilih permainan yang kalian inginkan Nah seperti itu Nah mudah bukan cara mendaftar roblox Nah oke guys terima kasih Sudah menonton video saya kali ini See you next video Bye bye